Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi bikin bolu kukus pandan keju Ini adalah resep andalan bolu kukus yang biasa aku pakai Karena sesimpel itu cara bikinnya Dan bahannya juga mudah banget diingat Tapi hasilnya selalu memuaskan Tapi kali ini aku pakai cetakan yang lagi viral Hasilnya makin ngegemesin banget teman-teman Oke langsung aja kita ke cara pembuatannya ya Oke langkah yang pertama siapkan wadah Lalu masukkan 4 butir telur Aku pakai yang ukuran sedang dan ini suhu ruang ya 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan Setengah sendok makan SP Teman-teman juga boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet Selanjutnya ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga yang paling tinggi Sampai mengembang putih dan kental berjejak Untuk waktunya kurang lebih selama 7-10 menit Atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing Oke ini adonannya sudah kental berjejak Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini Meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Kemudian bisa kita matikan mixernya Selanjutnya masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang Atau setara dengan 15 sendok makan Ini saya masukkan dengan cara diayak Supaya tidak ada bahan yang menggumpal ya Kemudian kita tuang 80 ml santan Ini aku dapat dari 1 bungkus santan instan Yang ditambahkan dengan air Kemudian kita aduk dulu pakai mixer yang belum menyala Supaya tepungnya tidak berterbangan Dan lanjut kita mixer menggunakan kecepatan rendah saja Sampai tercampur rata Oke aku rasa ini sudah cukup Bisa kita matikan mixernya Berikutnya masukkan 150 ml minyak goreng Dan masukkan juga secukupnya pasta pandan Dan lanjut aku aduk menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata Nah ini adonannya sudah tercampur rata Selanjutnya siapkan cetakannya Di sini aku pakai cetakan yang lagi viral Nanti akan aku tulis linknya di deskripsi video ini Untuk cetakannya sudah aku oles menggunakan minyak ya Tuang adonan sebanyak kurang lebih 3 per 4 cetakan saja Karena nanti adonannya bakalan mengembang Oh iya untuk sarangannya yang aku gunakan ini terpisah ya Bukan satu set dengan pancinya nanti Kalau sudah tinggal kita hentakan beberapa kali Dan ini siap untuk kita kukus Untuk kukusnya aku pakai panci set warna terbarunya Dari Ideal Life tipe IL-22B Ini aku pakai casserole pan-nya Kemudian aku tambahkan dengan sarang terpisah Kita kukus selama kurang lebih 30 menit Pakainya api kecil saja Supaya bolunya tidak bergelombang ya Dan setelah 30 menit bisa kita buka Masya Allah bolunya mengembang dengan sempurna ya teman-teman Tidak ada yang bantat sama sekali Nah ini bisa teman-teman perhatikan ya Bolunya mengembang sempurna Kelihatan banget kalau bolunya selembut itu teman-teman Untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 14 cup bolu jumbo Nah kalau kloter kukusan pertama sudah selesai Kemudian tinggal kita kukus kloter yang kedua ya teman-teman Untuk waktu mengukusnya sama ya teman-teman 30 menit gunakan api kecil saja Jangan gunakan api terlalu besar Karena bisa bikin bolunya bergelombang dan bantat Untuk kukusan kloter yang kedua juga sama nih teman-teman Alhamdulillah bolunya mengembang dengan sempurna Tidak ada yang bantat sama sekali Padahal tadi adonannya mengantri ya teman-teman 30 menit pertama kan sudah Kita kukus kloter yang pertama Karena resep ini benar-benar andalanku banget Resep ini tersimpel tapi hasilnya selalu memuaskan Nah ini bolunya juga mudah banget dikeluarkan dari cetakannya ya Kalau mau jualan teman-teman bisa kemas menggunakan mica seperti ini ya teman-teman Satu mica isinya dua Kemudian tinggal kita semprotkan menggunakan buttercream Untuk resep buttercreamnya di next video ya teman-teman Simple banget tapi rasanya enak gurih sama sekali Tidak ngendal di lidah Kemudian tambahkan juga keju parut Nah hasilnya seperti ini menarik banget ya teman-teman Nah gimana sangat mudah bukan cara membuatnya Bahan-bahannya juga simple banget Gampang banget diingat teman-teman untuk resepnya Aku jamin pemula langsung bisa membuatnya sendiri di rumah Malah bisa buat jualan Nah selain hasilnya yang cantik gemoy Dan juga motifnya bagus-bagus Semua nih teman-teman Bisa juga buat kue ulang tahun ya Atau bisa juga dijual per box seperti ini Oke sekarang waktunya untuk aku review ya teman-teman Ini aku ambil satu Hasil bolunya benar-benar gembul banget ya teman-teman Selain itu warna hijaunya juga cantik banget Sekarang akan aku belah Masya Allah kelihatan ya Bolunya selembut itu teman-teman Pori-porinya kecil-kecil dan halus banget Ini lembut dan empuk Moist banget Ditambah gurinya buttercream dan kejunya Makin menambah cita rasa yang luar biasa Untuk rasa bolunya manisnya pas Gurih dari santannya enak banget Pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah Oke teman-teman terima kasih banyak ya yang sudah nonton videonya sampai selesai Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh